ya ini di depan ada anak muda kelihatannya kurus banget badannya ini cool jualan coet batu masih berat bebannya belum laku kita ikutin dulu deh bahwa seberaha 12 kurang mana perang-perang ini tukang coet batu rata-rata orang pada larang ini biasa kita temuin di jalan di kampung-kampung ya anak muda nih coba tuh pakai tato tapi jualan coet ini telinganya berarti pernah ngepang nyakir ngora ini waktu mudanya ini boleh lah nah boleh pegang kepala nih telinganya udah ambil sebelah nah nah kan udah kelihatan itu dulu waktu waktu jadi fung jadi fung jadi underground fung umur berapa dari umur 17 tahun sampai sampai 19 oh umur 17 sampai 19 jadi fung hebat biasa ke mana-mana Jogjakarta naik kereta sampai Jogja naik kereta sarangnya ya kan sarang rencangan mana wai batu rung pangki orang berbas cilaca berbas cilaca pang tepik kebyak culi sebelahnya nah ini abis telinganya sebelah nih waktu jadi fung nah tiba-tiba dari fung terus kemudian jadi jualan coet bagaimana ini pengen berubah pak pengen berubah ini asalnya anak pang biasa jalan dari satu tempat ke tempat lain sampai ke Jogja paling jauh ke mana paling jauh ya Jogja ke Jogja biasa teman-temannya dari brebes dari mana-mana sekarang udah berapa lama jualan coet baru dua tahun ini baru keren nih anak pang jualan coet ini dia di luur-luur Mas Darchan bagus Kiraha apa sudah nanti? jam? 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 ibu perlu nggak? betul, betul apel 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 wakil ibu ya Republicans Emer ran Masih dengan 3 dapat menang menang dikati dibayar Nah, berahas. Yang ke-55. 55? Oh, dia baru dapat ke-55 ribu. Harusnya 400 ribu. Aduh, memang pengen jadi sadar. Susah. Harus usaha. 55. Ayo, ngobrol. Oke, makan jalan. Pake masker. Eh, kurun gitu. Sebarang orang. Aduh, kurang minyam manual karantenir. Sebarang orang tukang lotek, nah. Ini lagi cerita nih, tukang lotek minyam sama rentenir. Gimana untungnya? Sebarang orang tukang lotek minyam sama rentenir. Loh banget. Tidak ada yang ngomong sebarang orang. Oke, Bapak, siang. Kudungnya, 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 lho banget. Lain, sebarang orang, saya nanya. Ayo, sepuluhan. Nah, ini tukang lotek. Minyam sama apa rata-rata rentenir? Rp 1 juta, Rp 2 juta. Apa modal lotek kede-kede tuh, ingat tuh. Apanya dah, Bapak Budak. Modal lotek, Rp 150 ribu, nginyam 2 juta. Nih, hukum modal lotek sebera. Pada adalah, Bapak Budak. Bapak, siang, cipapak, dia enak. Jadi, ladang loteknya, berhubung dengan rentenir. Ini dia. Cukup tukang jusnya, salwa. Modal lotek,還utin nginyam, berhubung dengan apa? Salwa ni, Pak. Ripuh, akhirnya, ke rumah hanya kita depok, tadi. Siangnya banyak. Unpah ya, Pak? temen kita nih dulu umur 17 tahunan jadi fang sekarang jualan coet batu top umur fang SMP tamat sekolah tamatan SD SD tamat waktu tamat SD terus terus kerja di konfeksi konfeksi topi terus-terus di bubut-bubut terus ikut fang kegiatan fang kegiatan pang ya paling cuman Hai ini aja pak cari pengalaman ngelaman suka minum waktu itu minum pernah pakai nggak pakai apa semua jenis narkoba dia pernah pakai narkoba semua jenis aja iya semua jenis sabu pernah sabu putau putau pernah inek pernah itu tiba-tiba udah berubah terus kemudian jadi jualan itu gimana semenjak pacaran sama orang Singaparna Oh punya pacar orang Singaparna terus terus kalau emang bener katanya mau sama saya berhenti dari semua itu akhirnya jadi istri sekarang masih namanya siapa nama istri iso ini iso hebat kamu udah bisa merubah pacarmu suamimu hari ini dari pemakaian narkoba menjadi orang yang mau ya jualan cat batu loh dengan tingkat resiko yang berat ya beratnya tidak laku segala macem dan penggodaannya banyak hebat iso itu berarti kamu sayang banget sama iso hebat punya anak belum punya anak iso sekarang di Singaparna di tasik kamu pulang ke tasik masih di sini sih sama masih di padalarang paling rencana abis lebaran haji baru sana suka ketemu berapa minggu sekali dengan iso baru-baru ketemu pertama kan pacarannya di sebelum nikah sebelum nikah itu pacaran di dunia maya Oh lewat Facebook terus begitu ketemu dia datang ke rumah terus nikahnya kapan baru tanggal kemarin kemarin tanggal 1 pengantin baru dia waduh hebat pengantin baru nih ini pengantin baru waduh luar biasa tanggal 1 Juli nikah ini pengantin baru kamu bekerja buat iso ini ya hebat nama siapa pandi gunawan nih kan Fandi gunawan nih lagi kerja buat iso iso luar biasa pernah ditahan polisi pernah di penjara nggak berapa bulan 11 tahun pernah 11 tahun di penjara putus 11 tahun ngejalanin 7 tahun setengah 7 tahun setengah apa narkoba kriminal ngebunuh di mana di Jakarta Utara Morabaru oh pernah tinggal di Jakarta iya di Morabaru sih melalangin ikan ngapain disitu kerja di steam ya tadinya kan habis 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 ngepang ngepang tadinya recana mau merubah sifat dari Jakarta jadi kerja steam habis itu ada yang bikin cari gara-gara berkelahi dibunuh ditusuknya kemudian pake apa iso 11 tahun menjalani itu 7 setengah tahun saya dari awal tuh udah lihat udah beda ini punya kisah yang luar biasa kisah yang merubah diri jadi pulang keluar dari penjara kapan 2017 pas hari Idul Fitri pulang keluar dari penjara hari Idul Fitri 2017 ketemu sama iso ketemu sama iso ya di dunia mawak ya di dunia mawak ya kapan setelah keluar dari penjara jadi ngepang dulu ngepang pengen berubah kembang kemana-mana ya waktu pakai narkoba waktu ngepang enggak waktu di dalam oh kenapa mau tidak di dalam LP iya bukan lagi ngepang bukan ngepang nggak pakai kalau ngepang paling cuman obat apotik kayak obat obat distro oh distro ya minuman lah biasa lah ya lp nya mana jadi selama di LP mengkonsumsi narkoba segala macem pernah dikasih sama temen ya di dalam mengkonsumsi narkoba enggak ketahuan petugas enggak ngumpet-ngumpetan pakai HP aja kan ngumpet ngumpet-ngumpetan ya Nah sekarang bisa lepas dari ketergantungan narkoba gimana dari niat-niat aja niat-niat pengen berhenti terus ya belajar mencoba yang lima waktu Alhamdulillah dari rajin salat disitu karena res dari semua pakai di niatkan untuk merubah diri berhenti narkoba dengan salat lima waktu dan kebetulan punya supporting yaitu istri istri iso iso telah merubah pandi ya pandi gunawan dari pecandu mantan pembunuh kemudian pemabuk asalnya menjadi orang yang baik seperti ini berjualan kelet batuk saya aja jujur denger kisahnya sedih dan kagum mengkaskan karempak denger kena minuman keras pemabuk membunuh pemakaian narkoba hari ini dengan kasih sayang iso merubah diri menjadi tukang jualan cat batuk dengan saya lihat tadi berjalan sempurna minumnya enggak dulu pernah minum apa aja saya nggak nemenin makan karena habis masa ya makan aja makan aja makan aja makan aja makan aja makan nah nah saya mau pakai topik saya juga anak pang juga pang pang panggorna ya saya juga anak pang dulu pang panggorna pang jendiona ini kisah yang berus saya sangat menyentuh hati kita harus terus kan pandi ini semangat kerja membiaya istrinya dengan kerja keras kalau ceweknya ngambil beli modalnya udah ada modalnya udah ada ibu nya modalnya berapa? modalnya kemarin ibu saya berapa? 200 200 ingin sama ibunya modalnya 200 ibunya dirumah ada? sama bapak ada? 4 4 4 orang 4 orang pesan 4 paket ya 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket disini ada ibunya dia modal dari ibunya 200 ribu pinjam dia baru makan tadi jam 1 itu pun ada yang beri ini masih yang tuangnya sehari tadi jualan coet ke seberapa hari? seberapa hari? seberapa hari? seberapa hari? seberapa hari? bukan udah berapa lama netunin jualan coet? udah 2 tahun 2 tahun? berarti 2 tahun 2018? iya kemarin kan gangga disini terus ganteng bandi gunawan bandi gunawan penjual rupa-rupa coet batu diantawsna coet dempyat coet nangku coet dempyat artinya coet yang masih dipakai coet nangku artinya coet yang tidak dipakai jangan lupa kalo ngulek ngulek sambal pake mutu mutu batu satu cowet satu mutu jangan sampe satu cowet empat mutu nanti cowetnya rusak tawaran atuh pisau kan pisau tawaran atuh dia kan pasti nonton nanti kamu makan enak isu bentuk enak makan dia ga pernah nonton tv dia kan keren di akuotek tapi kan masih di youtube kan liat facebook ngomong sama isu tawaran di batin tawaran di batin tawaran di batin tawaran di batin aja tawaran dan skbat jelas di hati tim tapi anestezid karena punya hutan tawaran di batin santai Bekas, pinjang Nanti uangnya kembali Ini sudah punya Untuk moda lebih besar Dan harus jadi orang baik terus Jangan putus asa, pasti jualan coetnya Kadang ngalah Tapi ya itu tantangan Dan pasti Dikasnya dijekit Tempat pulang Ini buat Ibu sama bapaknya Salam dari bapaknya Terima kasih ya Ini salah satu kisah inspiratif Setiap orang punya harapan berubah Siapapun dia Pemabuk, pemakai narkoba, pembunuh Punya harapan berubah Dan ini adalah orang yang telah bunuh Jualan coet Terima kasih Kepastian Kau tiarap Kau tiarap Ayo Melok Hela Hela Terima kasih Terima kasih Terima kasih